Anda masih bersama saya Irfan Ramanda di seputar Banurea Malam, pemirsa puluhan buaya titipan BKS di Ajo Barat di kolam penangkaran milik warga di Kabupaten Ciancur akhirnya dievakuasi untuk dipindahkan ke tempat baru. Rencaranya puluhan buaya berukuran besar ini akan dipindahkan ke tempat penangkaran di Palembang. Satu persatu buaya muara berukuran besar titipan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat ditangkap dari kolam penampungan milik warga di Kampung Gunung Calung, Kelurahan Sayang, Kabupaten Ciancur siang tadi. Proses evakuasi cukup memakan waktu karena petugas harus menguras kolam penangkaran karena buaya yang disebut berjumlah puluhan ekor itu memilih bersembunyi di bawah permukaan air sehingga menyulitkan petugas. Bahkan petugas juga cukup disulitkan dengan pengurasan karena debit air dalam kolam cukup tinggi. Meski dua pompa air digunakan sejak pagi hingga kamis petang. Menurut pemilik kolam, K.O. Nuyen, sejak tahun 2018 lalu ada 80 ekor buaya muara yang dipelihara. Hingga saat ini belum diketahui pasti berapa jumlah buaya yang ada saat ini. Selain itu sebelum jebolnya tanggul kolam, pihak pemilik kolam sejak dulu sudah mendesak kepada pihak BKSDA agar buaya secepatnya dipindahkan. Hari evakuasi dari BKSDA ini? Baru, dua hari kemarin. Artinya dua hari dengan hari ini? Belum bere. Belum bere. Sudah berapa ekor yang berhasil dianggap? 40-an. Berapa? 40-an. 40-an. Rencana semuanya? Sementara sebelumnya dari luapan air sungai akibat hujan deras pada awal Oktober lalu membuat tanggul dan pagar pembatas kolam penampungan buaya mengalami jebol. Dari kejadian tersebut, lima buaya berukuran besar lepas ke pemukiman warga hingga ke pesawahan milik warga. Beruntung dari video amatir, warga terlihat berjebaku mengevakuasi buaya-buaya yang lepas dari tempat penampungan. Heri Setiawan, Bandung TV landau terlihat berjaya ke pesawahan pong orang dating Iowa. Untuk terlihat berjaya ke pesawahan bahagian ke pesawahan bagi. Amor berdan datang memiliki, warga & googuan dengan full-tong.